Berbagai cara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77, salah satunya yang dilakukan oleh warga Desa Uringin Agung, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Pada Kamis siang, warga Desa Uringin Agung menggelar pawai budaya dengan mengusung tema Bineka Tunggal Ika, mulai dari pakaian adat istiadat, dari Sabang sampai Merauke. Acara pawai budaya itu berlangsung meriah, dan disambut antusias warga Desa Uringin Agung dan sekitarnya, sehingga memadati sepanjang luas jalan untuk menyaksikan pawai tersebut. Kondang Kepala Desa Uringin Agung dan Yayuk Banar Sri Pangayong anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, ketika mengibarkan bendera untuk memberangkatkan para peserta pawai budaya, dalam menanyakan pertanyaan di hari kepercayaan, ini berpikirnya yang ke-7-7, Desa Uringin Agung mengadakan pawai budaya yang dengan mengambil tema Bindikan Tunggal Ika. Pertama kali ini, Desa Uringin Agung mengadakan yang absen 3 tahun, karena pandemi yang ke-7-7, acara ini lebih meriah lagi dari yang sekarang. Dari sekarang yang sudah meriah, yang diikuti kurang lebih ada 4.000 masa, dengan mengambil jalur, yaitu bayu desa ke selatan lewat Sumberjaya, kemudian Jalan Amat Yani, masuk ke Patung Penyu, jalur utama Jalur Puginci, ke Barat, kemudian dengan Ines Diragio, dengan kebersamaan, kegotong royongan, seluruh masyarakat. TNT Poli, ada Senkom juga, kemudian para Ormas, acara ini bisa berjalan-jalan. Gerak jalan sudah, kemudian, karena pawai budaya pada hari ini, kemudian pada hari tanggal 27, nanti karena pawai tingkat TK, kemudian pada tanggal 3, nanti kita mengadakan persi desa. Semoga masyarakat bisa tumbuh berkembang setelah masa pandemi, serta bisa bangkit dan bersatu. Pawai budaya karnaval diikuti 4.000 peserta, mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, sampai umum. Pawai budaya mengambil start dari depan Balai Desa Ringin Agung, dengan mengambil rute arah kecamatan Gambiran, kemudian berakhir di depan radio bintang tengah arah. HUT RI ke-77. Jadi, SMP Dua Gambiran mengadakan pawai budaya karnaval untuk memberikati HUT RI ke-77. Di sini ada kolaborasi budaya, terus, apalagi dari pasukan bendera, kita melakukan atraksi dari tari keca, tari sajujo, dan lain sebagainya. Sementara itu, SMP Negeri Dua Gambiran berpartisipasi mengikuti kegiatan pawai karnaval, dan beragam tradisi ditampilkan dalam gelaran kali ini, setelah dua tahun terakhir ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga SMP Negeri Dua Gambiran berkolaborasi budaya untuk menampilkan beberapa atriksi seni tarik, diantaranya tari keca, tari sajujo, tari balik, tari jarangan, budaya Indonesia dalam merajut harmoni kebeneran budaya Indonesia SMP Dua Gambiran. Selamat menyaksikan. SMP Dua Gambiran 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 yang saya hormati, pada kesempatan suri hari ini kami dari keluarga besar SMP 29 telah menyukuhkan untuk Anda semuanya, bawai budaya Nusantara dimana pada kesempatan suri hari ini kami menggelar beberapa budaya yang telah kami sajikan untuk Anda semuanya Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama Ibrahim dari SMP 29 di mana pada kesempatan suri hari ini ikut pemberiakan memperingati hari publik Indonesia yang ketujuh tahun 2022 kami tentunya cinta tanah air, cinta kepada bangsa Indonesia untuk melestarikan daripada budaya bangsa, budaya adalah merupakan sebagai cermin daripada bangsa Indonesia dimana hari ini Desa Ringin Agung mengadakan bawai budaya, kami dari keluarga besar SMP 2 Gambiran peran serta untuk melestarikan dan mengembangkan terutama pada generasi muda generasi penerus untuk menciptakan cinta kepada budaya mari kita sambut dengan tepuk tangannya kepada SMP 2 Gambiran ya inilah berikutnya, bawai budaya yang berikutnya adalah dari kota Bali dimana saat ini tampilan putra putri yang sangat cantik molek yang dimana suri hari ini inilah peserta SMP 2 Gambiran dengan senyuman yang manis cantik dari anak-anak kita SMP 2 Gambiran Iksan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi kita ditampilkan di depan keselamatan